A, 9 tahun, dan CS, 4 tahun, meninggal dunia usai tenggelam di Dam Kampung Selirit, Kejamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Rabu Siang. Dua kakak beradik ini bermain di gubangan proyek pengairan Kampung Selirit, Panjang Utara, milik PT Pelindoh II. Saksi yang berada di lokasi mengatakan, sebelum tenggelam, kedua korban terlihat bermain di lokasi. Kemudian terdengar teriakan salah satu warga penghuni karena ada pakaian, tapi tidak ada orang. Setelah warga berusaha mencari dengan mengaduk gubangan, jasad kedua korban lalu mengapung di pinggiran gubangan dengan kondisi berperlukan terlilit benang pancing. Warga lalu mengevakuasi korban untuk dibawa ke puskesmas panjang. Pada saat kejadian, Bapak di mana? Di sini, sayang. Lagi bantu istri jualan. Terus, dapat info ada yang teriak atau bagaimana, Bapak, pada saat kejadian? Itu yang pertama teriak, yang tinggal di situ, yang di mes itu. Ada pakaian, cuma anaknya nggak ada. Jadi pas pergi itu, dia berusaha nyari bambu, pas dia angkat sama kawan itu, baru dia nimbul. Usai menjalani pemeriksaan di puskesmas, jasad kedua korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU yang berada di sebelah terminal panjang. Rendy Mahardeka melaporkan.